Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini Welcome to my channel Hidup Merantau di Hungaria Bagi yang pertama kali mengunjungi channel saya, terima kasih Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe Untuk ikutin terus video-video terbaru dari saya Terima kasih Baiklah semuanya, jadi ini merupakan video pertama saya Di tahun 2022 Dan dalam video kali ini Ada beberapa pertanyaan di komen-komen section sebelumnya Di video saya Bertanya ya, berapa sih biaya hidup merantau di negara Hungaria atau Slovakia Jadi negara Hungaria dan Slovakia itu basically Nggak jauh beda Karena sebelumnya itu kan mereka memang satu kesatuan Tapi setelah Astro Hungaria terpecah Dan akhirnya menjadi negara Ceko-Slovakia dan menjadi negara Slovakia Dan terpisah pastinya dengan Hungaria Dan untuk biaya hidup di negara Hungaria dan Slovakia itu pastinya berbeda Dan bagi kalian yang bertanya-tanya Jadi berapa nih biaya kehidupan untuk di negara Hungaria Aduh nanti cukup nggak ya atau bagaimana Baiklah saya akan menjelaskan berapa biaya untuk hidup ya di negara ini Dan bagi kalian yang akhirnya Akhirnya finally cita-cita kalian tercapai Mewujudkan mimpi menginjakan kaki di negara Hungaria Selamat Baik untuk pekerja atau memulai untuk berkuliah di universitas Atau bagi kalian yang ikut dengan keluarga ya Jadi seperti suami atau istrinya mendapat beasiswa Dan finally kalian bisa ikut untuk tinggal di sini Congratulations Jadi selain lokasi dan distrik itu menentukan per bulan berapa harganya Untuk rental apartemen ya Selain itu bangunannya juga menjadi pertimbangan untuk menentukan harga Seperti apartemen baru atau apartemen lama Nah disitu juga ada perbedaannya Meskipun di satu distrik itu sama ya di tourist place atau di sentral Tapi bangunannya beda yang pasti beda harga juga Dan semenjak adanya virus corona ya di tahun 2019 akhir itu Desember Dan awal tahun 2020 hingga sekarang Yang pasti untuk penentuan harga sewa apartemen di Budapest itu berpengaruh banget Jadi dulu awalnya memang Budapest itu kan jadi salah satu kota tujuan pariwisata Yang udah masuk kategori most visited atau yang paling dikunjungin dari turis internasional Jadi berbicara mengenai biaya hidup itu relatif banget Dan yang pasti berbeda-beda untuk setiap individunya Jadi kan tergantung ya Ini biaya untuk orang single Yang single atau couple Dan bagi yang berkeluarga Itu berbeda Dan untuk yang single Antara satu dengan yang lainnya pun berbeda Begitupun dengan couple dan keluarga Jadi mengenai biaya itu memang agak-agak sulit dijelaskannya Karena memang susah guys Tapi disini saya coba merincikan standar untuk biaya hidup ya Pertama kan yang pasti kalian harus membayar uang flat Uang flat atau sewa apartemen Dan dalam menyewa apartemen itu kan juga tergantung berapa harga apartemen per bulannya Tergantung itu gedung lama atau baru Terus lokasi Lokasi itu paling penting Jadi kalau kalian pilih di lokasi di mana Di sentral atau di distrik Yang untuk banyak turis-turis atau di pusat kota itu pasti mahal banget Dan di Budapest itu Ada beberapa distrik yang pasti kalau distrik pinggiran Ya terjangkau banget deh harganya Jadi harga flat sebelum tahun 2020 itu melambung tinggi mahal-mahal banget Jadi ragenya itu sekitar 135 ribu forin Itu untuk basicnya ya Untuk basic apartemennya belum termasuk biaya air Listrik, internet, terus biaya perawatan Tapi setelah adanya corona itu memang anjlok banget Di bawah 100 ribu forin Dan untuk saat ini Meskipun masih corona Tapi sudah bertahap masa pemulihan ekonomi di negara Hungaria Karena di tahun ini ya 2021 kemarin Itu lockdownnya tidak seketat tahun 2020 Dan dari summer tahun 2021 itu Semua restoran atau pusat perbelanjaan itu Kita berjalan normal Jadi sebelum summer sih Itu di akhir tahun 2020 memang ada lockdown Jadi kita hanya pesan makanan terus bawa pulang ya Namun setelah itu Sampai sekarang kita masih freely, bebas Makan di restoran Mall-mall buka Library Sekolah Jadi semua sudah berjalan seperti normal Hanya saja di awal musim dingin ini Kita harus menggunakan masker lagi di dalam ruangan Nah jadi untuk harga flatnya itu juga Mempengaruhi dengan aktivitas yang sekarang Jadi harganya itu sekitar dari 100 ribu ya 100 ribu forin Bisa dikalikan 45 rupiah atau 50 rupiah Jadi harga kursnya itu antara segitu Let's say sekitar 5 juta lah ya 5 juta per bulan Untuk biaya rental apartemen Dan di setiap rental apartemen itu Dikenakan biaya tambahan untuk utility costnya Atau biaya pembangunan atau perawatan Jadi perawatan gedungnya itu seperti kalau kita Buang sampah Ada kotak post Terus kebersihan di lingkungan gedung Terus ada bel Segala macam disitu ada perawatan gedung Itu masuk ke biaya tambahan Dan kadang biaya perawatan itu termasuk air juga Ada juga yang terpisah Selain biaya perawatan gedung Ada lagi nih Biaya listrik Biaya gas Dan biaya internet Atau TV kabel Jadi tergantung dari flatnya itu Kalau menyediakan TV kabel Ya biayanya ekstra lagi Tapi kalau hanya internet basic Jadi untuk wifi-an atau internet-an aja Itu juga beda Harganya Kalau internet-an itu ya Perbulannya Jadi saya punya apartemen Apartemen kecil studio Nah kita punya internet Wifi itu hanya bayar sekitar 3.000 forin Atau 150.000 rupiah Untuk biaya air juga tergantung penggunaan Jadi ada yang Satu nih ya Metode pembayaran paketan Perbulannya sudah ditentuin Mau berapapun penggunaannya Seberapa banyak Atau seberapa dikit Itu sudah dimasukin Kedalam paket standar Pembayaran bulanan Dan ada lagi juga Yang pembayarannya Berdasarkan milimeter air Atau berapa banyak air yang dikeluarkan Nah jadi ini tergantung juga Memang kalau ngomongin basic Memang air itu bayarnya berubah-berubah Kadang sekitar 300.000 rupiah ya Sekitar segitu Paling murah Ada juga bisa sampai sejutaan Jadi tergantung Pakai airnya berenang tiap hari Atau diirit-irit Pokoknya benar-benar tergantung Terus kalau gas juga tergantung ya Gas untuk pemanas ruangan Kita kan pakai juga tuh Untuk Karena kan kalau musim dingin Yang pasti gas bukan cuma Untuk masak di kompor aja Tapi Untuk menghangatkan ruangan Menghangatkan air Kalau kita mandi kan Airnya air hangat Jadi itu juga Memang Agak susah ngejelasinnya berapa Tapi kita bayar itu Hampir 1 juta rupiah Atau sekitar 15.000 forin Nah itu tergantung lagi dari Berapa besar Flat atau rumah ya Kalau semakin besar rumahnya Yang pasti semakin mahal Nah kalau untuk yang sendiri Untuk studio type Kadang biasanya bisa dicicil Atau dihemat Dengan tidak usah Dinyalahin tuh Gasnya di dapur Karena kan kita masak juga nanti Panas Jadi kamar utama aja Sama kamar mandi yang nyala Kalau untuk Telepon Handphone ya Kita Berapa nih bayar bulanannya Internet Ini Berdasarkan saya pribadi Saya itu bayar 3.000 forin per bulan Itu internet Paketan ya Kayak SMS Telepon 3.000 itu 15.000 15.000 150.000 rupiah Jadi udah termasuk internet 3GB Dan jarang kepake juga Ini saya ambil yang basic banget Karena dirumah kan full wifi Dimana-mana disini banyak wifi Jadi Emang jarang kepake tuh datanya Nah terus itu 3.000 forin Dan Itu kontrak Kita punya kontrak Selama satu tahun Kita ambil Paket Yang standar Jadi disini Untuk setiap provider Telepon itu Kita harus memberikan Dan Apa Harus memberikan Surat kontrak Dimana kita menyerahkan KTP ID Passport Jadi kontrak selama Satu tahun Jadi kalau kita udah Misalnya Ah gak cocok nih Terus Tengah Tahun Mau ganti Itu kita Disuruh bayar Atau Tetap harus membayar Sisa bulanan Yang Kita Tanda tangani Itu kontraknya Memang agak susah Jadi Semua data-datanya Mereka catat Jadi gak sembarangan Kayak di Indonesia Tinggal beli sim card Gitu Di abang-abang Gak ada disini Kayak gitu Jadi Oh memang harus terikat Dan setia nih Sama Nomernya Dan yang pasti Meskipun provider saya ini Kan Saya ambil yang Standar Dan itu Kita tergantung kebutuhan Yang pasti Kalau Kalian butuh lebih Ada lagi yang menyediakan Internet Lebih besar Jadi memang harganya Lebih lagi Atau Sering nelpon SMS Itu Beda-beda paketnya Dan setiap provider Ada Harga Masing-masing Dan Itu gak sama juga Tapi yang saya ambil ini Yang 3000 Itu Providernya Vodafone Namanya Jadi Providernya Ada Telekom Digi Vodafone Jadi saya ambil yang Vodafone ini Karena Dari sistem Pembayarannya Gampang Pakai aplikasi Terus Customer service Nya juga Lancar Meskipun Kadang harus nunggu ya Kalau kita mau Complain 20 menit Baru diangkat Sama Customer service Nya Terus memang Lebih Masuk akal sih Dari data-datanya Gitu Kayak Kita dapet Data internetnya Sama harga segitu It's fine lah Terus Bagaimana nih Kalau biaya makan Ya Biaya makan kan Yang tadi saya jelasin Itu berbeda-beda Tergantung Dari individunya Sekalian Single Couple Atau berkeluarga Misalnya Kalian itu Single Kerja Nah kerja Pastikan Sarapan Biaya sarapan Terus makan Biasanya Di sini itu Kalau kalian kerjanya Di pabrik Atau di hotel Di restoran Itu disediain Makan Jadi Lunchnya itu Sudah ada Dari sana Tinggal kalian pulang Beli Makan untuk Dinner Terus Kalian bisa Beli atau Masak Nah itu juga Beda Kalau beli Harga sekarang Itu Per porsi Makanan Sekitar 2000 Atau 100 Tapi Kalau masak Misalnya Beras 1 kilo Itu sekitar 15.000 Rupiah Atau 300 Forin Nah kalian Bisa masak Berhari-hari Tinggal Bawa rice cooker aja Dari rumah Nah tinggal Lauknya kan Bisa Dadar telur Atau Bikin mie goreng Saya juga Masih bikin mie goreng Pakai telur Kalau telur Murah sih 10 biji Itu 25.000 Untuk Bahan sembahko Itu memang Di sini Tuh 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 Friendly Banget Harganya Masih Merakyat Kayak 200 Forin Untuk Satu kilo Gula 200 Forin Itu 10.000 Rupiah Ya kayak Basic-basic Itu Kalian Jangan Takut Karena Harganya Masih Bener-bener Ramah Di kantong Misal Daging Ayam Daging Ayam Itu Sekilo Masih Di bawah 100.000 Rupiah Jadi Di antara 75.000 Itu Harganya Kayak Daging Ayam Tapi Kalau Daging Sapi Udah 150.000 Per kilo Terus Sayur-sayuran Tergantung Musimnya Kalau Musim Dingin Gini Sayuran Memang Agak Mahal Karena Memang Mungkin Diimpor Dari Negara Tetangga Tapi Kalau Summer Buah-buahan Sayur-sayuran Melimpa Ruah Dan Harganya Ramah Jadi Saya Suka Banget Kalau Summer Memang Segala Macem Buah Itu Kayak Buah Beri-beri Strawberry Itu Murah-murah Banget Disini Jadi Memang Ya Ada Kelemahan Dan Kelebihannya Yang pastinya Tinggal Disini Untuk Biaya Selanjutnya Biaya Transportasi Kalau Kalian Gak Punya Kendaraan Gak Usah Khawatir Karena Kendaraan Umum Disini Komplet Lengkap Ramah Aman Dan Yang Pasti Turis Play Apa ya Enak lah Saya suka Banget Nyaman Jadi Semacam Kayak Jalan-jalan Jadi Pakai kereta Bawa tanah Atau Trem Itu yang Di atas Juga Seperti Kereta Terus Pemandangannya Cakep-cakep Banget Jadi Berasa Kayak Jalan-jalan Aja Meskipun Naik Umum Dari Ujung Ke Ujung Terus Lihat Pemandangan Gedung Parlemen Sungai Duna Kestel Nah Jadi Kalau Untuk Menggunakan Angkutan Umum Kalian Harus Berhati-hati Perhatikan Tiket Yang Kalian Beli Untuk Menggunakan Transportasi Umum Di Budapest Misal Kalian Hanya Ingin Naik Satu Kali Tumpangan Naik Bis Atau Naik Underground Itu Train Underground Disebutnya Metro Kalian Menggunakan Satu Tiket Lalu Kalian Masukkan Untuk Divalidasi Dan Jangan Dibuang Tiket Karena Sering Ada Pengecekan Jadi Kalau Tiketnya Hilang Ntar Kita Didenda Misalnya Kita Udah Bayar Ceklekin Terus Diaktifin Maksudnya Untuk Tanda Bukti Masuk Terus Lupa Hilang Tetap Kena Denda Nah Itu Untuk Yang Satu Kali Penggunaan Satu Tiket Tapi Kalau Saya Sukanya Itu Yang Bulanan Harganya Hampir 500.000 Rupiah 10.000 Foren Nah Jadi Tiket Ini Lengkap Banget Jadi Kita Bisa Naik Semuanya Sepuasnya Selama Satu Bulan Dan Kalau Di musim Panas Tiket ini Berlaku Untuk Menggunakan Kapal 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 Ferry Yang ada Di Duna River Nah Jadi Kita Tinggal Tunjukin Kartu Terus Kita Bisa Apa Namanya Kayak Berlayar Di Sungai Gitu Pas Musim Panas Itu Enak Banget Nah Itu Namanya Perusahaannya BKK Nah Kalau Sudah Punya Tiket Bulanan Itu Free Mau Transfer Mau Ganti Mau Naik Apapun Tinggal Tunjukin Ke Supirnya Dan Yang Pasti Jangan Sampai Hilang Juga Tiket Karena Bahaya Kalau Ilang Jadi Kalau Kalian Jarang Banget Pergi Pergian Kalian Juga Bisa Beli Yang Single Tiket Yang Misalnya Butuh Cuma Sesekali Nah Itu Harganya 350 Forin Atau 15.000 Sekian Bisa Beli Langsung 10 Tiket Sekitar Berapa Ya 3.000 150.000 150.000 Rupiah Nah Itu Kalau Yang Pakainya Jarang Jarang Misalnya Sehariannya Kerja Terus Ada Mobil Yang Ngejemput Kalian Atau Kalian Tinggalnya Di Apa Namanya Mes-mesan Dari Perusahaan Terus Hanya Sesekali Di Budapest Beli Yang Single Tiket Aja Nah Kalau Yang Student Kalian Student Biasanya Itu Mendingan Yang Pasti Bulanan Karena Kebutuhan Student Beda Dengan Pekerja Atau Ibu Ibu Nah Itu Tiketnya Lebih Murah Lagi Kalau Student 3.500 Foreign Atau 175 Rupiah Dan Untuk Pembuatan Kartu BKK Atau Transportasi Yang Student Itu Kalian Harus Customer Customer Service Di Station BKK Di Situ Biasanya Di Pemberhentian Ada Kayak Untuk Pembuatan ID Nah Kalian Harus Tunjukin ID Student Kalian Nanti Terus Kalian Sudah Dapat ID Ada Fotonya Terdaftar Ya Itu ID Student Bisa Dapat Discount Untuk Harga Pembelian Tiket Satu Bulan Untuk Biaya Selanjutnya Yang Paling Penting Kalian Harus Punya Asuransi Kalau Kalian Sebagai Student Untuk Mahasiswa Atau Mahasiswa Yang Dapat Scholarship Pastinya Kalian Sudah Ditanggung Oleh Perusahaan Eh Oleh Universitas Jadi Nanti Dapat Nomor Kartu Atau Dapat Kartu Seperti BPJS Ya Untuk Digunakan Di Hungaria Itu Semuanya Valid Untuk Rumah Sakit Atau Klinik Nanti Yang Bayarin Universitas Untuk Pekerja Juga Pastikan Kalian Sudah Memiliki Kartu Asuransi Yang Menjamin Kesehatan Kalian Untuk Menggunakan Klinik Atau Rumah Sakit Di Negara Ini Karena Kalau Privat Itu Super Mahal Banget Jadi Misal Kalian Udah Memiliki Kartu Itu Jangan Khawatir Pastinya Semuanya Sudah Di Asuransi In Yaudah Fine Tapi Untuk Case Yang Agak Rumit Misalnya Kalian Ikut Suami Atau Ikut Istri Yang Dapat Beasiswa Kan Jadi Reunited Family Jadi Keluarga Kita Ikut Untuk Bergabung Di Sini Nah Ini Agak Susah Untuk Dapat Asuransi Pemerintah Karena Sekarang Ini Syarat Untuk Membuat Asuransi Yang Menjamin Kesehatan Untuk Menggunakan Kartu Ini Di Berbagai Di Seluruh Rumah Sakit Negara Hungaria Yang Pemerintah Yang Pasti Tidak Bayar Syaratnya Itu Sekarang Harus Dua Tahun Dulu Tinggal Dan Baru Setelahnya Kalian Bisa Daftar Untuk Asuransi Ini Yang Disebut TAI TAI Karca Nah Itu Kartu Untuk Kesehatan Atau Kartu BPJS Jadi Kendalanya Disini Kalau Kalian Ikut Suami Atau Istri Terus Harus Bikin Asuransi Privat Itu Memang Biayanya Mahal Banget Saya Juga Lupa Berapa Tapi Kisarannya Itu Bisa Sampai Soalnya Saya Itu Bikin 2013 Dan Itu Hanya Satu Tahun Dulu Masih 300 Ribu Rupiah Oh Ya Jadi Untuk Private Insurance Itu Tergantung Usia Dan Tergantung Dari Perusahaan Asuransinya Jadi Disini Sebagai contoh Misalnya Usia Dari 25 Tahun Itu Biayanya 6.000 Forin Sampai 25.000 Forin Atau Dari 300.000 Rupiah Sampai Dengan 1.250.000 Rupiah Jadi Mungkin Ini Tergantung Paketnya Paket Complete Paket Paket Standar Atau Paket Biasa Biasa Fasilitasnya Jadi Kalau Kalian Terpaksa Harus Ambil Paket Private Di Perusahaan Insurance Ini Kalian Pastikan Dan Harus Mengetahui Kondisi Kesehatan Tubuh Kalian Bagaimana Jadi Kalau Kalian Fine Sehat Bisa Ambil Yang Standar Tapi Kalau Memang Mengkhawatirkan Kadang Harus Sering Cek Ini Cek Itu Ya Mungkin Ambil Fasilitasnya Yang Sesuai Kebutuhan Dengan Kesehatan Kalian Nah Jadi Semakin Tua Dari Usia 25 Tahun Sampai Ke 55 Tahun Itu Semakin Tua Itu Semakin Mahal Asuransinya Bisa Sampai 3 Juta Rupiah Sekitar 47 Ribu Forin Ya 2 Juta 500 Rupiah Nah Jadi Seperti itulah Data dari Perusahaan Insurance Ini yang Saya Peroleh Tadi Sudah Kita Bahas Biaya Sewa Apartemen Biaya Makan Biaya Kebutuhan Listrik Transportasi Asuransi Terus Untuk Masak-masak Juga Tadi Yang Pasti Kalian Tidak Perlu Khawatir Kalau Kalian Cermat Terus Explore Aja Supermarket Supermarket Itu Kalian Pasti Bisa Bandingin Harga Murah Jadi Sebagai Contoh Saya Sebutkan Supermarket Yang Ramah Di Kantong Itu Misalnya Lidl Lidl Atau Aldi Terus Spar Nah 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 Kalau Mau Yang Agak Gedean Ke Tesco Itu Komplit Banget Seperti Lote Atau Hypermart Di Indonesianya Yang Pasti Semakin Kalian Explore Toko-toko Kalian Akan Mengerti Cepat Untuk Perbandingan Harga Dan Barang-barang Yang Kalian Butuhkan Yang Pasti Saya Sudah 8 Tahun Tinggal Disini Dan Saya Bersyukur Karena Untuk Barang-barang Kebutuhan Dapur Itu Hampir-hampir Mirip Kayak Yang Di Indonesia Jadi Kayak Mau Masak Masak Apa Itu Bahan-bahannya Ada Semua Bumbu-bumbunya Gampang Terus Kalau Kalian Hobi Makan Di Luar Terus Makannya Sukanya Makanan Asia Itu Harganya Luar Biasa Jadi Makanan Asia Di Eropa Itu Istimewa Harganya Itu Mahal Banget Kalau Menurut Saya Mahal Dibandingkan Dengan Harga Makanan Di Rektoran Hungaria Karena Spesial Jadi Misalnya Suk Vietnam Itu Sekitar Rp150.000 Terus Dimsum Dimsum Itu Tiga Biji Kecil Pecil Itu Juga Rp50.000 Nah Kalau Kalian Bisa Bikin Bikin Terus Makanan Makan Asia Yang Pasti Bisa Nguras Kantong Cepat Nah Kalau Makanan Turki Juga Kalau Kalian Anti Atau Maksudnya Everything Must Be Careful Makanan Yang Kalian Makan Harus Halal Kalian Yang Pasti Harus Ke Restoran Turki Karena Dijamin Halal 100% Penjualnya Orang Turki Semua Makanannya Halal Nah Itu Juga Kalau Makanan Turki Banyak 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 Porsinya Terus Emang Enak Banyak Nasinya Itu Mirip Kayak nasi Uduk Di Indo Pulen Yang Pasti Nikmat Daging Daging Kambing Kebab Kebab Turki Kebab Turki Seporsi Harganya Berapa Itu Sekitar 125 Ribu Per piring Tapi Porsi Besar Tapi Kalau Dibungkus Kecil Kebalikannya Sama Restoran Padang Itu Suka Banget Saya Makan Di Kebab Turki Cocok Banget Lidah Kita Lidah Indonesia Terus Kalau Makan Makanan Hungaria Lumayan Di bawah Harga Restoran Asia Sama Turki Pastinya Jadi Kalau Misalnya Mau Hemat Banget Masak Tapi Kita Butuh Sesekali Makan Di Luar Pastinya Jadi Harus Disiapkan Untuk Uang Tambahan Terus Biaya Kebutuhan Lain Lain Misalnya Kalian Suka Refreshing Jadi Kalau Yang Biasa Di Indonesia Hangout Hangout Kumpul Kumpul Makan Minum Minum Nonton Ke bioskop Atau Party Nah Itu Biayanya Beda Lagi Tergantung Juga Tempat Nongkrong Nongkrong Itu Beda Jadi 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 Saya Tidak Terlalu Ngikutin Ke Biaya Tersebut Misalnya Minum Minum Gitu Tidak Dulu Tapi Sekarang Tidak Tau Jadi Ya Bisa Berapa 250 Ribu Rupiah Untuk Semalam Untuk Entry Tiket Masuknya Kedalam Pub Atau Club Terus Beli Minum Minumnya Minumnya Dari Proporsi Itu Sekitar Rp70.000 Sampai Ke Rp100.000 Rp200.000 Terus Kalau Mau Murah Beer Apalagi Biaya Selanjutnya Kalau Kalian Udah Fix Tinggal Disini Udah Tau Sekitar 3 Tahun Atau 5 Tahun Tapi Kalau Yang Cuma 1 Tahun Setahun 2 Tahun Untuk Kebutuhan Biaya Membeli Baju Menurut Saya Cari Yang Bener-bener Ekonomis Karena Disini Banyak Toko Baju Secondhand Dan Harganya Itu Bener-bener Murah Banget Nanti Explore Aja Kalian Kalau Udah Tinggal Di Budapest Pasti Kalian Bakal Nemu Toko Secondhand Tapi Kalau Mau Bajunya Yang Bagus Bagus Baru Everything Must Be Branded Yang Pasti Harganya Juga Beda Nah Kayak Baju Standart Kayak H&M Untuk Kaos-kaos 150.000 Sama Kayak Di Indonesia Namanya Baju-baju Toko Di Mall Itu Udah Standart Ini Mungkin Pembahasan Biaya Terakhir Saya Udah Bingung Biaya Apalagi Kalau Ngomongin Biaya Saya Itu Yang Pasti Berbeda Juga Dengan Kebutuhan Setiap Individu Yang Lain Jadi Saya Nggak Bisa Jelasin Biaya Kebutuhan Saya Apa Aja Tapi Ini Misalnya Biaya Ekstra Untuk Kita Jalan-jalan Misalnya Misalkan Kalian tinggal Di Budapest Terus Mau Jalan Ke Kota Sebelah Atau Kalau musim Panas Mau Jalan-jalan Ke Danau Balaton Yang Top Banget Pastinya Atau Jalan-jalan Kemana Aja Dey Gitu Ya Itu Untuk Tiket Kereta Api Paling Enak Sebenarnya Naik Kereta Api Nyaman Banget Nggak Perlu Capek Nah Itu Murah Hitungannya Per Kilometer Jadi Tergantung Seberapa Jauh Perjalanan Kalian Yang Pasti Mungkin Nggak Sampai 500 ribu Sekitar 3000 Foreignan Atau 2000 Foreign Ya itu 100 ribu Intinya Setiap Harga itu Kalian bisa Kali 50 Rupiah Jadi Satu Foreign Dikali 50 Untuk Kursnya Jadi Untuk Jalan-jalan Pakai Umum Itu Nggak Usah Khawatir Karena Murah Menurut Saya Murah Well Ya Ntar Coba deh Kalau Misalnya Kalian Ada Pertanyaan Biaya Apalagi Tinggal Cek Aja Atau Komen Aja Di Kolom Komentar Nanti Saya Tambahin Saya Rasa Sekian Dulu Untuk Informasi Biaya Hidup Di Hungaria Jadi Semoga Cukup Membantu Ada Penerangan Meskipun Masih Samar Belum Jelas Karena Kalian Belum Tinggal Disini Gitu Kan Jadi Mudah-mudahan Sedikit Membantu Gitu Ya Dan Terima kasih Juga Kalau Kalian Udah Betah Ngedengerin See you Next time Di podcast Selanjutnya Goodbye Bye Bye selamat menikmati